Intro Saya menurut perkara unguan mati itu ada lebih dari 26 Lebih banyak yang tidak sokong mati sebenarnya Karena unguan mati memang dijatuhkan untuk sebuah perkara yang sangat luar biasa Bahwa menurut negara ini, ini tidak termasuk kejahatan luar biasa Itu kan menurut bangsamu Tapi menurut bangsa saya 50 orang anak bangsa kami meninggal setiap hari Layak dituntut, dihukum, dan dilaksanakan hukuman mati Dimana kami wawancara begitu banyak terpidana mati Pertama memang terjadi penyeksaan Bahkan ada penyeksaan yang kemudian menimbulkan catatan permanen Yang kedua, yang sangat penting adalah Pada proses hukum, itu hak-hak dari mereka tidak terpenuhi Ini bukan pesanan asing Kenapa negara-negara kemudian merubah pidana matinya adalah Karena negara-negara sadar dan semakin berada Bahwa tujuan pemidanaan itu mengalami pergeseran Tidak ada hubungannya dengan peradaban Menurut saya bukan tidak beradab menghukum mati itu Justru itu lebih beradab Menyelamatkan peradaban manusia itu dengan hukuman mati itu Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa Saya Najwa Syihab, Tuan Rumah Mata Najwa Hukuman mati menyimpan kontroversi Dihadapkan dengan hak hidup di konstitusi 67 terpidana sudah dihukum mati 130 lainnya menunggu cemas 10 tahun lebih Hukuman mati dihapus di separuh negara dunia Alasannya, karena tak ada hubungan efek jerah Dari 193 negara anggota PBB kini 35 negara masih menganut hukuman mati Apakah hukuman mati memberi keadilan Atau cara hukum berpura-pura menjadi Tuhan Inilah Mata Najwa Memutus nyawa Terima kasih telah menonton Pemirsa Fonismati adalah debat hukum yang seolah tak berujung Ada garis pemisah terlampau tajam Antara kubu pendukung dan mereka yang menentang Argumen soal efek jerah hingga debat panjang Tentang hak asasi manusia Pertimbangan apa yang paling krusial Telah hadir Hakim Agung Gayus Lumbun Dan Komisioner Komnas HAM Roy Hatul Aswida Selamat malam Pak Gayus Bu Roy, selamat malam, terima kasih sudah hadir Sebelum kita memulai diskusi Mata Najwa malam hari ini Saya minta partisipasi dari teman-teman Yang sudah hadir di studio Mata Najwa Kita ingin tahu Minimal dari yang hadir malam hari ini Ada sekitar 400 orang Di studio Mata Najwa saat ini Apakah Anda memang setuju Dengan hukuman mati Masing-masing di bangku sudah ada alat voting Nanti saya akan kasih aba-aba Pertanyaannya singkat saja Simple saja Apakah Anda setuju dengan hukuman mati A untuk setuju B tidak setuju Silahkan pilih sekarang Dan kita akan lihat hasil pollingnya Di awal Mata Najwa Ya Yang setuju 76% Yang tidak setuju 24% Baik kita kasih tepuk tangan Ini Ini di awal diskusi Di awal diskusi Hasilnya seperti itu 76% dan 24% Yang tidak setuju Saya ingin ke Anda dulu Pak Gayus Pak Gayus Kami sudah membuat semacam Filler Tayangan awal Tentang Gayus Lumbun Yang disebut Akhir-akhir ini Hakim pencabut nyawa Kita lihat tayangan Tentang Gayus Lumbun Yang berikut ini Terima kasih telah menonton Pak Gayus Lumbun, Hakim spesialis pencabut nyawa, Anda terganggu tidak dengan julukan, dengan reputasi, dengan apa yang kemudian orang sebutkan terhadap Anda? Saya pikir tidak, karena Hakim itu hanya melaksanakan perintah undang-undang atau hukum dengan adil dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun juga, artinya bahwa ada pihak-pihak yang pro kontra itu tidak menjadi perhitungan bagi Hakim, Hakim tetap kepada undang-undang mengatur, memutus secara adil dan imparsial, itu saja. Jadi Hakim merupakan sosok yang harus bisa mandiri untuk menentu sikapnya secara adil. Anda pribadi 3 tahun menjadi Hakim Agung, sudah 9 orang Anda ponis mati, itu katanya rekor Pak Gayus, ada Hakim yang bahkan sampai pensiun pun belum pernah sekalipun tega dalam tanda kutip memberikan ponis mati. Ya, seorang Hakim harus tegas, harus berani, tapi juga harus jujur, itu 3 hal yang saya pegang, artinya kita tegas ketika melaksanakan sebuah perbuatan yang harus sikapi dengan hukum, termasuk hukuman maksimal, artinya harus ada ketegasan, keberanian dan tentunya harus jujur atau mempunyai keadilan. Ketika pertama kali Anda mempunis mati, itu sempat terganggu, sempat tidak bisa tidur, sempat kepikiran? Ketika itu peristiwa mengenai pembunuhan 11 orang yang dikenal dengan peristiwa jombang, atau pembunuh 11 orang di jombang, satu di Jakarta, maka saya memang lebih memikirkan bagaimana keluarga korban yang kehilangan keluarga ini, dan sekian banyak yang telah dilakukan, maka saya dan Maksilis membahas sehingga kita perlu memberikan hukuman maksimal. Dan makin lama kemudian Anda rasa makin mudah? Memerikan hukuman maksimal itu? Saya mendapat perkara hukuman mati itu ada lebih dari 26, lebih banyak yang tidak hukuman mati sebenarnya, karena hukuman mati memang dijatuhkan untuk sebuah perkara yang sangat luar biasa, baik menjadikan masyarakat itu khawatir atau kelisah, takut terulang pada dirinya, itu bagian-bagian yang saya lihat. Kemudian bagaimana proses pelaksanaan pembunuhan itu? Dengan kejam, sangat kejam, atau bentuk-bentuk yang aneh. Dan ketika Anda menjatuhi fonis mati, dalam benak Anda dan hakim yang lain, memang orang ini memang layak, pantas, untuk tidak lagi hidup di dunia? Saya pikir bukan karena tidak pantas atau pantas, tetapi memang kita berpikir seimbang, seimbang perbuatan dengan undang-undang mengatur. Jadi ada tiga hal untuk hakim memutus itu, logika hakim, keyakinan hakim, dan undang-undang yang membolehkan atau menentukan hal-hal seperti itu. Baik, saya ingin ke Komnas HAM yang sikapnya jelas, menolak hukuman mati. Apa argumen utamanya? Argumen utama, pertama penolakan hukuman mati bagi Komnas HAM bukan untuk menyatakan kejahatan, kejahatan bagi Komnas HAM tetap kejahatan, dan juga bukan untuk mengurangi duka kurban karena keadilan tetap harus ditegakkan dan penghukuman harus dilakukan. Tetapi penolakan hukuman mati bagi Komnas HAM berisipat sangat prinsipil adalah mendorong Indonesia untuk masuk di dalam jalan penghapusan hukuman mati, di mana memang dalam arus besar upaya umat manusia memang terus-menerus mengurangi kekejian dalam manusia melakukan penghukuman. Penghukuman Mbak Najwa memang merupakan pelanggaran hak sis manusia, Tetapi arus besar setelah lama ini, ratusan tahun, itu jenis dan cara kita menghukum orang itu terus-menerus dikurangi kekejiannya agar tidak menjadi penghukuman yang keci dan merendahkan marah tempat manusia. Tentu ada argumen yang sangat prinsipil soal hak hidup, di mana hak itu dalam konstitusi kita masuk dalam non-directable rights, hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, itu sangat prinsipil bagi Komnas HAM dan upaya umat manusia, umat manusia juga mengakui itu sebagai non-directable rights. Yang kedua argumennya adalah bahwa dimensi soal proses hukum, di mana umat manusia, masyarakat internasional memang menyatakan bahwa pertama mendorong upaya penghapusan hukuman mati, tetapi yang kedua adalah pembatasan hukuman mati pada hanya kejahatan yang sangat berat, dan yang ketiga hal yang sangat penting adalah apabila itu dibebankan, hukuman mati itu diterapkan, dia harus memenuhi persyaratan proses hukum sangat adil. Berarti yang menurut Anda layak dijatuhi hukuman mati itu jenis yang mana? Begini, komunitas internasional pertama adalah agar hanya dibebankan, diterapkan pada kejahatan yang sangat berat, the most serious crime, yaitu pada pembunuhan perencana, sangat-sangat-sangat terbatas, dan kemudian jenis kejahatan terencana lain yang kemudian menimbulkan sebuah penderitaan fisik yang sangat luar biasa. Tapi yang kedua adalah soal tadi, di mana proses hukum itu harus dilalui dengan prosedur yang masuk dalam the most careful legal procedures, yang itu tadi tidak terpenuhi. Tapi yang ketiga kemudian adalah bahwa kita mendorong itu secara bertahap, tetapi selama itu kemudian kita, seperti tadi kata Prof. Gayuf, bahwa di dalam undang-undang kita masih ada, kita hapus secara pelan-pelan, selama kita mereformasi hukum kita, mengubah hukum kita, Komnasam sebenarnya mendorong Indonesia masuk muratirium eksekusi hukuman mati. Anda yakin sesungguhnya ayah Anda Anda tidak bersalah? Tidak. Dalam kasus Ruben Patasambo, kental sekali soal rekayasa kasus dan penyiksaan di awal.